Saya Dina Gurni, calon legislatif. Saya akan memperjuangkan rakyat kecil. Oh gitu. Saya Yeri Wahyudi akan mengedepankan pendidikan. Tapi kira-kira masyarakat tau gak ya cara milih kita calon legislatif? Kamu tau gak? Tau gak ya. Pemilihan legislatif layaknya pasar kaget. Rame, gak digelar tiap hari, tapi suka buat masyarakat terkaget-kaget. Banyak calon yang gak diperhitungkan sebelumnya, eh tau-tau jadi wakil rakyat. Layaknya sebuah pasar, maka setiap calon harus bisa menjawab tuntutan dari masyarakat. Kalau gak, maka gak akan dipilih. Banyak faktor yang membuat calon legislatif lolos ke DPR. Salah satunya mayoritas suara terbanyak. Tapi, apakah cukup? Nah, ini dia akan kami sajikan apa saja sih yang perlu kamu ketahui agar jagoan kamu nih bisa ngantor di kawasan Senayan pada 2019 mendatang dalam Melek Politik. Pemilu tahun 2019 berbeda dengan tahun 2014. Mulai dari status partai, parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, kondisi daerah pemilihan dan peta partai politik hingga kesiapan administrasi dan juga finansial. Inilah yang harus dipersiapkan para caleg saat bertarung. Pertama, peraih suara mayoritas. Sistem pemilu terbuka masih digunakan untuk pemilu 2019. Ini membuka peluang bagi calon legislatif dengan suara terbanyak untuk duduk di kusi DPR. Nah, yang kedua, parliamentary threshold, ambang batas parlemen. Ini syarat yang harus dimiliki oleh partai politik untuk lolos ke DPR atau DPRD. Harus memiliki suara sebesar 4% di suatu tingkatan wilayah. Tapi, dapat 4% itu gak mudah loh. Ini kerap yang membuat partai politik tidak lolos ke Senayan. Ini juga nih yang ngebuat caleg tidak lolos. Meski sudah mendapatkan suara terbanyak, tapi ambang batas parlemennya di bawah 4%. Maka, tidak bisa duduk di kusi DPR. Tapi tenang, tetap bisa kok lolos ke DPRD. Ketiga, metode konvensi suara. Tahun ini, tahun 2019, KPU menggunakan sistem Saint League Murni. Ini metode penghitungan suara dengan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Nah, angka yang digunakan adalah angka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jumlah suara yang sudah dibagi dengan angka tersebut akan diperingkatkan. Nah, nanti bisa dilihat siapa partai atau caleg yang lolos. Tanggal pemilihan semakin dekat. Nah, kita sebagai masyarakat tentunya berharap nih, para pemimpin wakil rakyat ini dapat mengemban amanah, mampu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Hayo, jangan sampai gak milih ya. Tanggal 17 April 2019 mendatang. Anjana Demira, Wisnu Adi Nugroho melaporkan untuk NET.